Intro Ujung baru adalah sebuah kecamatan di kota Bandung, Provinsi Bawadarat Indonesia. Kecamatan ini merupakan wilayah Baltawik atau Leher Baltawik, kota Bandung. Jika kita akan keluar kota, khususnya keluar kota di arah jenis kota Bandung, Ujung Barung dikenal sebagai kecamatan yang memiliki banyak pemandangan yang indah. Juga, Ujung Barung dikenal dengan seni bela diri tradisionalnya yang disebut dengan denjang. Pas dari keseniannya, Ujung Barung juga mempunyai cerita sejarah peradaban Islam, yaitu adanya masjid ketua pertama di Bandung Timur, Masjid Agung Ujung Barung. Peradaban Islam di wilayah kota Bandung tak dapat dilepas dari keberadaan masjid besar Ujung Barung. Masjid di kawasan timur kota Bandung itu menjadi pusat syiar Islam sejak berjiri 1813 silam. Masjid yang beralamatkan di jenis Alun-Alun Barat nomor 183, Cigeding, Ujung Barung, kota Bandung ini berada di kawasan yang cukup ramai karena lokasinya yang berada di kawasan Alun-Alun dan pasar Ujung Barung. Tidak hanya itu, di sisi kiri masjid terdapat kantor Kecamatan Ujung Barung yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Ujung Barung. Masjid ini dikelilingi pagar berwarna hijau dengan dua pintu gerbang utama yang dilengkapi Gapura. Di atas Gapura tampak jelas tulisan Masjid Besar Ujung Barung Kota Bandung. Meskipun di kawasan yang ramai, suasana hening bisa dirasakan di dalam masjid sehingga jamaah bisa beribadah dengan kusyuk. Area masjid ini sendiri sangatlah luas dan lapang, memiliki dua lantai, namun area tengahnya dibiarkan terbuka. Masjid Besar Ujung Barung Masjid Besar Ujung Barung telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat awal dibangun, masjid hanya berukuran 7x9 meter yang berdiri di atas lahan seluas 2500 meter persegi. Pada awal dibangun 1870, bangunan masjid diperluas menjadi 10x10 meter dan kembali dibangun pada tahun 1920. Masjid Besar Ujung Barung Masjid Besar Ujung Barung Keberadaan Masjid Besar Ujung Barung sendiri juga disebut-sebut sebagai salah satu saksi terbentuknya kota Bandung. Hal itu tampak dari keberadaan alun-alun dan pasar Ujung Barung yang kerap menjadi pertanda sebuah pusat ibu kota bahkan sejarah Bandung, Haryonto Kunto dalam bukunya Wajah Bandung Tempo Dulu menyebutkan bahwa Bandung Tempo Dulu dikenal sebagai sebutan West Ujung Barung. Wajah Bandung Tempo Dulu Wajah Bandung Tempo Dulu menyebutkan bahwa Bandung Tempo Dulu dikenal dengan sebutan West Ujung Barung. Artinya Bandung merupakan wilayah Ujung Barung terlepas dari terbentuk kota Bandung yang sekarang berusia 210 tahun sejak awal mula berdiri Masjid Anur yang artinya cahaya yang kini menjadi pusat perkembangan Islam di Bandung. Kiai Haji Syukriadi menjelaskan bahwa artefak di kawasan Masjid Besar Ujung Barung ini menjadi pertanda bahwa Masjid Besar Ujung Barung merupakan pusat CR Islam Bandung Tempo Dulu. Artifak-artifak itu diantaranya adalah ada Alun-Alun yang kini menjadi Alun-Alun Ujung Barung dan yang kedua adalah Pendopo yang kini menjadi Kecamatan Ujung Barung. Besar CR Islam, Masjid Besar Ujung Barung tetap ramai dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian Jumat malam dan diskusi Islam yang kerap digelar sebelum pandemi COVID-19 melanda. Bahkan, saat bulan suci Ramadan seperti saat ini, beragam aktivitas keagamaan tetap digelar, mulai dari pengajian kelompok majelis taklim, pembagian tajil, hingga beragam kegiatan sosial lainnya. Meskipun begitu, kegiatan di Masjid Ujung Barung Bandung semua kegiatan dibatasi, seperti solit berjamaah yang diberi jarak, tiap shock, dan tiap laris yang diberi tanda silang. Juga kegiatan rutin lainnya yang tidak banyak kapasitas orang, juga protokol kesehatan sangat ketat, di mana ada skerpadu lindungi diri dan di setiap tempat memiliki Insanitizer. Cet Agung Ujung Barung mempunyai peranan penting dalam perkembangan ajaran agama Islam di Jawa Barat, yang terbagi dalam tiga periode. Periode Kesultanan, Periode Penjajahan, dan Periode Kemerdekaan. Pada periode Kesultanan di wilayah Kaung menjadi tempat dakwah Sheikh Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Selanjutnya, pada periode penjajahan, di daerah ini penjajah membiarkan Masjid tetap ada untuk pengembangan keagamaan, namun tanpa ada unsur yang berbau politik. Kemudian, pada periode setelah kemerdekaan, ditemukanlah nama yang mendirikan Masjid Ujung Barung, yaitu K. Abdul Wahab. Bangunan Masjid ini menghadapi arsitektur Masjid Demak yang berupa dumpukan di bagian atapnya. Ada tiga dumpukan yang masing-masing melambangkan rukun agama, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Sistem penyiaran Islam di Masjid Agung, juga sekitar Masjid Agung, sistem pendidikan di sekitar Masjid Ujung Barung sangat komplit. Mulai dari jenjang TK sampai jenjang SMA. Mulai dari sekolah swasta sampai sekolah negeri. Tak hanya itu, perekonomian masyarakat Ujung Barung berpusat di Pasar Ujung Barung, di mana pasar yang beroperasi dari subuh sampai jam 5 sore ini menjual banyak perlengkapan sehari-hari mulai dari makanan sampai dengan baju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!